Kisru di tubuh kepengurusan kamar dagang dan industri, Kadin Indonesia terus bergulir. Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid meminta bantuan pemerintah untuk menyelesaikan kisru dualisme kepemimpinan Usai Munaslub. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin Sabtu lalu menetapkan Anindya Bakri selaku Ketua Umum Kadin yang baru. Ketetapan ini meluai polemik. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid menolak hasil Munaslub itu. Dalam keterangannya di Jakarta Minggu Siang, Arsyad yang merupakan pengurus Kadin 2021-2026 mengungkapkan, Kadin merupakan organisasi independen, jadi tidak ada tanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM untuk legalitas. Oleh karena itu, Arsyad meminta pemerintah untuk membantu mengatasi kisru dualisme kepengurusan di tubuh Kadin Indonesia. Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui terjadinya Munaslub di hari Sabtu lalu. Hanya ada satu, satu Kadin Indonesia. Satu-satunya organisasi dunia usaha yang lahir dan diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1987. Ditegaskan dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022. Sementara itu, sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi juga secara tegas menolak terhadap keputusan Munaslub. Enggar Bagus dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta.